Alami kecelakaan saat berkendara di dini hari, Dimas Ahmad ungkap kronologi dan luka yang dialaminya. Kabar mengejutkan datang dari salah satu karyawan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dimas Ramadan. Sosok pria yang viral memiliki wajah seperti Raffi Ahmad itu dikabarkan mengalami kecelakaan. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Raffi Ahmad lewat tayangan Youtube terbarunya. Dikutip dari Rans Entertainment pada Kamis 17 Maret 2022, kecelakaan yang dialami Dimas sempat menghebohkan keluarga Sultan Andara. Apalagi Dimas dikabarkan mengalami kecelakaan sekitar pukul 2 dini hari. Menceritakan kronologi yang terjadi, Dimas Ahmad pun membuat kedua orang tua Rafathar dan Rayanza panik. Raffi Ahmad pun sempat dibuat terkejut saat melihat keadaan mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. Mengalami kecelakaan mobil di dini hari, Dimas pun menjelaskan. Luka yang dideritanya akibat kecelakaan itu. Enggak, aman, cuma ini lutut. Kepala pipir sama ini, dagu dan kepala bencol, kata Dimas. Membagikan kronologi pasca kecelakaan, Dimas Ahmad mengaku, mengantuk saat berada di perjalanan pulang. Mengingat perjalanan tinggal sebentar lagi, Dimas memang memaksakan diri untuk cepat sampai. Sayangnya, ia justru mengalami kecelakaan tak jauh dari perjalanan menuju kos. Menabrak tiang, Dimas akhirnya selamat berkat dibantu dan ditolong warga yang sedang melintas. Selain itu, Dimas juga membeberkan kondisi mobil yang diakui mengeluarkan banyak asap saat kecelakaan berlangsung. Keluar dari mobil dan dievakuasi warga, Dimas Ahmad akhirnya bisa pulang berkat bantuan dari towing mobil. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.